Al-Fatihah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab Nah sebelum kita masuk ke materi mari kita mengucapkan basmalah dan doa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman warzukni fahman amin Insyaallah kita kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Arab Pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab 4 yaitu Ad-Darsur Rabbi As-Sakanu Pembelajaran keempat tentang tempat tinggal Yang pertama kita akan menghapal kosa kata Kosa kata dalam bahasa Arab yaitu Al-Mufrodat Bisa dilihat di halaman 31 Kosa kata yang pertama Bisa diulangi bersama-sama Baituka Kulijamaatan Mada Apa atau ada apa Apa atau ada apa Apa atau ada apa Selanjutnya Amama Di depan Kulijamaatan Amama 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 Di depan Di depan Selanjutnya Waro'a Di belakang Kulijamaatan Waro'a 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 Di belakang Di belakang Di belakang Selanjutnya Sahatun Halaman Kulijamaatan Sahatun 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 Halaman 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 Selanjutnya Madrosatun Sekolah Kulijamaatan Madrosatun 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 Sekolah 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 Selanjutnya Bustanun Kebun Bustanun 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 Kebun 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 Selanjutnya Selanjutnya Balabun Lapangan Kulijamaatan Balabun 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 Lapangan 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 Selanjutnya Matbahun Dapur Kulijamaatan Matbahun 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 Dapur 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 Selanjutnya Sarirun Tempat tidur Kulijamaatan Sarirun 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 Tempat tidur Tempat tidur Tempat tidur Selanjutnya Hujrotun Kamar Kulijamaatan Hujrotun 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 Kamar 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 Selanjutnya Wasiun Luas Kulijamaatan Wasiun 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 Luas 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 Selanjutnya Hal Apakah Hal Kulijamaatan Hal 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 Apakah 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 Selanjutnya Aina Dimana Kulijamaatan Aina 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 Dimana 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 Selanjutnya Hunaka Disana Kulijamaatan Hunaka 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 Disana 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 Selanjutnya Baidun Jauh Kulijamaatan Baidun 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 Jauh 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 Selanjutnya Koribun Dekat Kulijamaatan Koribun 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 Dekat 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 Selanjutnya Min Dari Kulijamaatan Min 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 Dari 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 Selanjutnya Naam Betul Atau Iya Kulijamaatan Naam 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 Iya Betul Iya Betul Iya Betul Selanjutnya La Tidak Kulijamaatan La 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 Tidak 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 Selanjutnya Fi Artinya Di dalam Kulijamaatan Fi 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 Di dalam Di dalam Di dalam Selanjutnya Janiba Artinya Di samping Kulijamaatan Janiba 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 Di samping Di samping Di samping Selanjutnya Man Artinya Siapa Kulijamaatan Man 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 Siapa 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 Selanjutnya Wa Artinya Dan Kulijamaatan Perjamatan Wa 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 Dan 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 Itulah Kosa kata Yang perlu Kita hafalkan Selanjutnya Kita akan Praktikan Di dalam Percakapan Nah Boleh Dilihat Di halaman 29 Kita akan Praktikan Mencoba Menerjemahkan Percakapan Tersebut Toyib Al-Hiwaru Di sini ada Percakapan Antara Umar Dan Isa Nah Coba Perhatikan Umar Mengatakan Hal Zalika Baytuka Hal Tadi artinya Apa Apa Apakah Zalika Itu Baytuka Rumah Jadi Jadi Jika Digemukan Hal Zalika Baytuka Apakah Itu Rumah Mu Bisa Menjawab Naam Tadi Apa Artinya Betul Dalika Baytuka Itu Rumah Rumah Ku Naam Artinya Betul Dalika Itu Baytuka Rumah Ku Betul Itu Rumah Ku Umar Bertanya Kembali Mada Amamal Bayti Mada Ada Apa Amama Artinya Di depan Al Bayti Rumah Mu Ada Apa Di depan Rumah Rumah Mu Nisa Menjawab Amamal Bayti Di depan Rumah Sahatun Wasiatun Sahatun Tadi Artinya Apa Halaman Wasiatun Nah Ini Bentuk Jama Dari Wasiatun Yaitu Lu Luas Berarti Di depan Rumah Sahatun Halaman Yang Luas Umar Bertanya Kembali Mada Fil Bayit Mada Tadi Artinya Ada Apa Fi Itu Artinya Di Dalam Al Bayti Di Rumah Itu Selan Selanjutnya Isa Menjawab Fil Bayti Di Dalam Rumah Itu Huj Rotun Terdapat Kamar Huj Rotun Tadi Itu Adalah Kamar Umar Bertanya Kembali Mada Ada Apa Artinya Fi Di Di Dalam Al Huj Roti Berarti Di Kamar Itu Ada Apa Di Kamar Itu Isa Menjawab Kembali Fil Huj Roti Fil Fil Huj Roti Di Dalam Kamar Itu Sarirun Terdapat Kasur Sarirun Tadi Kasur Umar Lagi-lagi Bertanya Wa Mada Waro Al Baiti Wa Tadi Artinya Adalah Dan Mada Ada Apa Waro A Waro Artinya Apa Waro Di Belak Di Belakang Al Baiti Rumah Itu Jadi Dan Ada Apa Di Belakang Rumah Itu Isa Menjawab Waro Al Baiti Di Belakang Waro Itu Di Belakang Al Baiti Rumah Itu Bustanun Tadi Apa Artinya Bustanun Ke Kebun Wasion Wasion Lu Luas Jadi Waro Al Baiti Di Belakang Rumah Itu Bustanun Wasion Kebun Yang Luas Umbar Bertanya Kembali Aynal Masjidu Aynal Masjidu Aynal Tadi Dima Dima Al Masjidu Masjid Aynal Masjidu Dimana Masjid Itu Isa Menjawab Al Masjidu Nah Kosa kata Al Masjidu Itu Mas Masjid Kalau Ada Al Masjidu Masjid Masjid Itu Janibal Baiti Janibal Baiti Artinya Apa Tadi Janiba Masih ingat Artinya Disamping Al Baiti Rumah Itu Jadi Al Masjidu Janibal Baiti Masjid Itu Disamping Rumah Bertanya Kembali Hal Baituka Hal Tadi Apakah Baituka Rumahmu Koribun Tadi Apa Koribun D Dekat Apakah Rumahmu Dekat Min Al Madrasati Min Itu Tadi Apa Da Dari Al Madrasati Sekolah Dari Se Sekolah Misa Menjawab Naam Jawabannya Ya Betul Baiti Tadi Apa Artinya Rumah Rumahku Koribun Tadi Dekat Minal Dari Al Madrasati Sekolah Betul Rumahku Dekat Dari Sekolah Umar Bertanya Mada Amam Al Madrasati Mada Ada Apa Tadi Amam Di Di Depan Al Madrasati Sekolah Ada Apa Di Depan Sekolah Misa Menjawab Amam Al Madrasah Sahatun Wasiun Di Depan Sekolah Ada Halaman Yang Luas Umar Bertanya Kembali Aina Tadi Dimana Al Mal Abu Tadi Artinya Apa Lapangan Dimana Lapangan Isha Menjawab Al Mal Abu Hunaka Lapangan Ada Disana Hunaka Tadi Artinya Disana Al Mal Abu Hunaka Terus Isha Menambahkan Al Mal Abu Ba'idun Min Huna Al Mal Abu Lapangan Ba'idun Tadi Artinya Dekat Min Dari Huna 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 Itu Artinya Dari Sini Berarti Al Mal Abu Ba'idun Min Huna Lapangan Dekat Dari Sini Nah Itulah Percakapan Dari Umar Dan Isha Sekarang Coba Perhatikan Dan Dengarkan Ikuti Bacaan Yang Bapak Baca Pertama Al Awal Hada Baitun Al Baitu Koribun Minal Masjid Hadihi Madrasatun Al Madrasatun Koribatun Minal Masjid Dal Dal Masjidun Al Masjidu Koribun Minal Baiti Tilka Maktabatun Al Maktabatu Koribatun Minal Fasli Tilka Madrasatun Madrasati Koribatun Minal Mal Abi Nah Itu Supaya Anak-anak Bapak Bisa Mengucapkan Bahasa Arab Yang Betul Selanjutnya Kita Akan Mempelajari Tentang Pola Perubahan Kalimat Nah Ada Yang Tahu Nggak Sebelumnya Pola Perubahan Kalimat Dalam Bahasa Arab Dalam Bahasa Arab Pola Kalimat Disebutkan Atarkibu Pola Kalimat Nah Kita Akan Mempelajari Isim Nah Isim Itu Adalah Kata Ben Kata Benda Nah Kata Benda Itu Apa Kata Benda Itu Nama Nama Benda Bisa Nama Hewan Bisa Nama Benda Itu Sendiri Nama Orang Nama Tempat Dan Lain Sebagainya Itu Dinamakan Isim Atau Kata Benda Nah Ternyata Isim Itu Terbagi Menjadi Dua Isim Ma'rifat Dan Isim Nak Nak Kiroh Yang pertama Isim Nak Kiroh Isim Nak Kiroh Itu Sifatnya Umum Nah Ingat-ingat Isim Nak Kiroh Itu Umum Nah Sedangkan Isim Ma'rifat Kebalikannya Itu Bersifat Hu Husus Nakiroh Umum Ma'rifat Hu Husus Nah Bapak akan memberikan Ciri-ciri Untuk Apakah Kata ini Disebut Ma'rifat Atau Disebut Nakiroh Yang pertama Isim Nakiroh Ditandai Dengan Adanya Tanwin Pada Huruf Akhirnya Nah Kalau Nakiroh Pasti Ada Tan Tanwin Mau Patah Mau Doma Tain Mau Kasroh Tain Pasti Ada Tanwin Contohnya Baitun Nah Disini Baitun Di Huruf Akhirnya Tak Ada Tanwin Nah Inilah Yang disebut Isim Nakiroh Yang kedua Isim Ma'rifah Ciri-cirinya Isim Ma'rifah Diawali Dengan Alif Dan Lam Alif Lam Nah Yang kedua Isim Ma'rifah Juga Tidak Ada Tanwin Di ujungnya Nah Kebalikan Berarti Kalau Isim Ma'rifat Tidak Ada Ujung Tanwin Salah Satu Ciri-ciri Untuk Mengetahui Isim Ma'rifat Nah Tadi kan Contohnya Ada Alif Lam Dan Tidak Ada Tanwin Bapak Contohkan Menjadi Al Baitu Nah Perhatikan Katanya Sama Baitu Baitun Tapi Ketika Sudah Dima'rifah Kan Ditambahkan Alif Alam Dan Ujungnya Tidak Ada Tanwin Jadinya Domah Doang Al Baitu Artinya Pun Beda Kalau Baitun Itu Rumah Kalau Al Baitu Rumah Itu Jadi Kalau Nakiroh Itu kan Bersifatnya Umum Jadi Rumah Rumah Banyak Rumah Itu Rumah Aja Tapi Kalau Al Baitu Sudah Khusus Sudah Ma'rifat Jadi Sudah Ada Rumah Yang Dituju Al Baitu Rumah Itu Sudah Ada Tujuannya Yaitu Perbedaan Isim Ma'rifat Dan Isim Nakiroh Mungkin Itu saja Yang dapat Bapak Sampaikan Mudah-mudahan Anak-anak Berkenan Dan Paham Yang Bapak Sampaikan Selanjutnya Anak-anak Mengerjakan Halaman 34 Sampai Dengan 37 Anak-anak Coba Untuk Diisi Soal-soal Di Buku Paketnya Terima kasih Atas Perhatiannya Kita tutup Dengan Doa Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilah Ilah Antas Shukran Al-Ihtimamikum Kita tutup Dengan Pembacaan Alhamdulillah Sampai Berjumpa Di Pembelajaran Selanjutnya Silah Lepis Mengerjakan